Sama-sama manajemen BNI juga melaporkan itu ke pihak bank, ke pihak baris krim sebagai pihak yang tertipu. Dan pihak BNI mengatakan tidak ada uang yang masuk ke alur kas bank. Nah ini ada dua hal saya kira. Pertama, satu hal yang aneh, bin ajaib juga. Karena ini kan alurnya nasabah mendepositkan uangnya dari tabungan si konsumen yang ada di BNI, yang ada di BNI sendiri. Ya artinya dari BNI, tabungan BNI ke deposito BNI. Harusnya secara teknis, logika, logis kalau itu ada aluran, ada aliran masuk. Ya sehingga tidak masuk akal kalau kemudian pihak BNI mengklaim bahwa tidak ada aliran uang masuk ke BNI, padahal uangnya ada di BNI. Itu tabungan si nasabah ada di BNI. Nah, kalaupun itu diklaim seperti itu, harus ada investigasi yang sangat mendalam agar klaim dari BNI tidak sembarang klaim dan merugikan konsumen. Nah kedua, memang kami meminta untuk, ini kan jelas konsumen dirugikan. Sehingga harusnya secara moral pihak bank BNI dan secara normatif dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, harusnya pihak BNI tetap mengganti rugi uang nasabah yang hilang. Karena dilakukan oleh oknum yang dalam melakukan aktivitas itu berada di kantor bank BNI. Sebenarnya, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!